Kenapa? Karena developernya bagus, konsepnya bagus, penggunanya bagus, komunitasnya bagus. Iya, cepat naik, beneran. Oke, oke. Ada buku nggak kira-kira yang bisa memaksimalkan ilmu itu? Begini dong. Jadi kita kalau jualan kan smooth, bagus. Ini masuknya juga enak gitu loh. Karena menjualnya pas. Jadi saya punya buku ke-21, judulnya. Royalty ya, 3% ya? Jangan dong, Royalty 10%, karena PPH 20% habis kita, gimana sih? Jadi buku saya yang ke-21, yang baru saja meluncur di pasaran di bulan Maret kemarin, judulnya Strategi Trading dan Investasi pada Cryptocurrency, kita bukan melulu bicara mengenai harga murah dibeli, harga mahal dijual, dan bagaimana cara melihat murah dan mahal. Kita tidak pasti. Tapi kita berbicara mengenai hal fundamental apa yang mendasari, sehingga menjadikan alasan bahwa ini mau diinvestasikan. Kalau ternyata apa yang kita sampaikan dianggap enggak, ini bukan suatu hal yang menjanjikan untuk diinvestasikan. Berarti Anda jangan investasi di kripto, tapi lumayan Anda jadi menerti apa itu kripto dan blockchain dari membaca buku ini. Oke, singgung sedikit tentang buku dan tema besar kita hari ini, Mas Ryan. Apakah di buku juga dibahas tentang harga cepat naik, dan juga cepat turun, dan faktor-faktor penyebabnya, Mas Ryan? Betul. Jadi di dalam buku itu kita bilang bahwa kripto itu setiap tahun pasti ada juara barunya. Tapi menurut saya kalau ini dipilih untuk kita jadikan suatu kendaraan investasi, itu juga bukan suatu hal yang wise. Kenapa? Karena baru teruji sebentar, masa sudah kita anggap ini sebagai pilihan pendamping hidup. Harusnya kan diuji lama dong baru dijadikan pendamping hidup. Nah, bagaimana cara mengujinya itu juga kita bahas di buku. Oke, jadi intinya beli bukunya gitu ya? Iya dong. Oke, Mas. Apa kira-kira faktornya yang mungkin menjadi satu faktor utama dan bagian bentuk edukasi kita malam hari ini kepada Spotlight SES yang mungkin masih basic ya, masih dasar banget mengenai tentang kripto. Kalau dia cepat naik dan dia cepat turun, apa sih penyebab utamanya? Mungkin maksimalnya nanti kita bahas di sesi berikutnya, tapi kasih kita gambaran di sesi ini. Tadi kita bicara mengenai karena ini adalah dunia teknologi, berlangsung 24 jam, semua melihat pada instrument yang sama. Lalu yang kedua, tadi kita bicara mengenai news. Yang ketiga itu adalah sebenarnya yang harus kita perhatikan bisa cepat naik dan bisa cepat turun adalah siapa pembuatnya. Karena siapa dan konsep apa yang ditampilkan. Karena ini sebenarnya kayak orang ini lagi minta melamar, kita dikasih kayak perusahaan startup di mana kita masih invest. Jadi sebenarnya kita harus melihat siapa sih developernya. Sehingga kalau developer yang bagus ini bisa cepat naik. Kenapa? Karena developernya bagus, konsepnya bagus, penggunanya bagus, komunitasnya bagus, iya cepat naik beneran. Tapi kalau developernya jelek, jelas secara sistemnya nggak bagus, naik sebentar, ancurnya cepat. Ya seperti beberapa kejadian, token-token yang ada di Indonesia yang diluncurkan oleh artis-artis itu kan, hari ini mohon maaf gitu ya. Apakah jelek? Enggak, kita nggak jawab jeleknya, tapi mari kita lihat kejelasannya dulu deh. Ya kita bicara fakta juga gitu ya, yang terlihat di publik itu seperti itu. Bahkan mereka juga para pelaku mengakui hal itu gitu ya, Mas Rai. Yes. Oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.